Jadi kau setuju si Domo kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak gak jelas kayak gitu Si Saat yang harusnya tinggal disini urus orang tuanya, malah entah siapa yang diurus disana Aku cuma rindu sama anak-anakku Memangnya kau pikir, kalau kita berantam macam gini Sopomor film dari Benedion Raja Gugug ini boleh jadi merupakan film yang paling akrab dan paling dekat sepanjang karir Kepenulisannya di industri film juga sebagai sutradara Meski gua tidak tinggal di Medan dan secara etnik keli gua Sundanistulen Namun budaya Batak sendiri cukup dekat dengan keseharian gua di Pekanbaru Karenanya hal tersebut menjadi ganjalan tersendiri saat banyak akurasi melenceng dari yang seharusnya Paling tidak sebatas dalam asumsi sok tahu atau bias yang secara alami gua pelihara Jajaran kes sendiri merupakan kes-kes terpilih dengan latar belakang budaya Batak Namun R. Swendi bening suara dan tika panggabean yang memang sudah lama tinggal di perantauan Dan sayangnya menjadi roda penggerak utama film ini justru berbalik menjadi senjata makan tuan Terutama dalam membawakan logat Batak Toba yang terasa trying too hard dan terlalu gentle Sampai disini jangan dulu berperasangka buruk karena ngeri-ngeri sedap Faktanya masih akan sanggup membuat kita tertawa bahkan tersedus dan berjamaah Dari departemen visual begitu juga setting yang too good to be true Secara magis berhasil mewujudkan nuansa yang begitu menyegarkan Tender dan hiburan mata yang sangat bening Hanya saja film ini tidak semata-mata dibangun di aspek tersebut Meski secara karakterisasi semuanya terasa cukup Namun dinamika yang terjadi terasa kurang renyah dan terkesan setengah-setengah Dari wawancara dengan Benny dan kawan-kawan di kanal Youtube HHHTV Terungkap bahwa film ini sudah diinisiasi sejak lama dan dibangun dari karakter-karakter asli sang kreator Mulai dari Benny sendiri, Boris Bokir, Gita Bebita, dan Lolok Sejak case-nya telah ada lebih dulu sebelum naskahnya ditulis Gue merasa hal ini berpotensi menghambat kebebasan Benny dalam menciptakan karakter-karakter yang lebih kaya dan lebih komplek Meski Benny tidak pelit dalam menghadirkan setup tiap-tiap karakter yang dilakukan di bagian paling awal sekali ngeri-ngeri sedap Tapi ketika pada akhirnya mereka infram bersama-sama Ada nuansa dingin yang terasa akibat kurangnya interaksi Kemistri mungkin atau benturan konteks yang seharusnya hadir Akibatnya ketika final konfrontasinya hadir Tak peduli semeledak dan senyata apapun tangisan Gita Bebita Namun bridging yang membawa kita ke momen itu tidak dibekali dengan bahan bakar yang memadai Alih-alih terasa emosional, sekuen pertengkaran keluarga tersebut terasa mentah dan serbadadakan Namun gue paham bagi teman-teman penonton yang berlatar belakang budaya Batak Film ini akan sangat berarti dan cukup mengena Ngeri-ngeri sedap juga datang di saat yang tepat saat budaya Batak atau paling tidak Logat Medan Sudah mewabah dan diterima dengan baik nationwide Berkat stand-up comedy atau kanal-kanal Youtube sebagai contoh Arief Muhammad atau Warintil Oficial Gue pribadi merasa film ini menjadi pembuka yang baik bagi keterwakilan budaya-budaya lainnya dalam wajah cinema kita Yang memang seharusnya diramu dan dihadirkan oleh tangan pertama macam Benedion di film ini ya Yang sejatinya benar-benar faham etnografi dan konteks budaya yang membangun naratifnya Meski memang jauh dari sempurna, ngeri-ngeri sedap berhasil menjadi penawar rindu kampung Tidak saja siapapun yang berasal dari region yang diceritakan Namun bagi siapapun yang jauh dari kampung halaman berkat nuansa otentik yang berhasil diciptakan Gue sendiri berusaha benar-benar menyukai film ini meski di beberapa bagian hal tersebut kurang berhasil Terutama berkat alurnya yang terlalu santai di awal dan jor-joran menjelang akhir Begitu juga dalam cara Benny menggiring penonton pada konklusi dan sekuen-sekuen klimaktiknya Namun setidaknya lukisan perjamuan terakhirnya Da Vinci menjadi pengantar yang tepat Bagi shoot terakhirnya yang akan sanggup membuat penonton yang berkaca-kaca Sampai jumpa di ulasan berikutnya, boleh setuju, boleh tidak Sampai jumpa di setidak Terima kasih.